Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Oke guys pada pagi hari ini saya mau menggilingi ya guys guys kita berisi dulu ya hai 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 biar bersih oke sih Hai pengen Hai si bersihin lagi sisa tepung karena kan ada tepung-tepung hai 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 Oke guys, ini udah malah Nggak usahin Nyetel ini kurangnya Kurangnya putus kodol Langsung kita gilin mie-nya Ini proses penggilinan mie Dari awal sampai akhir Kita gilin Mie-nya Ini gilin mie-nya ini Harus benar-benar Diukur, ukurannya udah sama Dari kanan-kiri ini harus sama Nggak boleh Nggak sama Ntar gunceng Ketebalannya Maksudnya kan ada ukurannya Ketebalannya Jadi benar-benar harus sama Ketama ini kan Masih tebal banget ini Mie-nya Jadi ini nggak ditumpuk dulu guys Kita giling dulu Nggak ditumpuk Kita giling dulu Biar bentuknya ini rapi Ini kan masih Nggak beraturan bentuknya Jadi kita giling dulu Dan ini udah hasilnya Sel gilingan yang pertama tadi Dan ini kita mulai Tumpuk Kita tumpuk dua Jadi kita Tumpuk dua guys Soalnya udah nggak tebal Biar Melekat Ya melekat Jadi satu gitu Biar rapi Bentuknya Biar halus Jadi kita harus Menumpuknya Ini udah mulai Bentuk rapi Sikit-sikit Emang Prosesnya ini Emang lama banget ya Kita benar-benar harus Bolak-balik Dikiling terus Jadi biar Bentuknya ini Biar Rapi Biar rata Sama kanan Kiringnya Biar halus Jadi ya Jadi memang Berharus bolak-balik Menggilingnya Ini masih Belum ada yang rapi Juga ini Dan di video Yang dulu Ada yang tanya Kok dibolak-balik Menggilingnya Kenapa mas Soalnya ini Biar rapi Bentuknya ini ya Biar rata Biar sama Ketebalannya juga Biar lelus Jadi ya Jadi Emang Dibolak-balik Gitu Terus Sampai Halus Permukaannya Ini Tekstur Minya Biar halus Biar bagus Jadi dibolak-balik Gitu Ini Kau tahu Dilihat dari Bawah Ini Minya Keluar Jadi Jelinganya Gisa Seperti ini Bentuknya Dan Prosesnya Minyak Alhamdulillah Udah Rapi Udah agak rapi Bentuknya Udah Udah Teksturnya Biar Halus Biar rapi Kanan-kiri Biar rata Kebelianya Juga Jadi Bener-bener Harus Bagus Hasilnya Bener-bener Harus Teksturnya Ini Harus Bagus Ya Guys Ini Minyak Udah Mulai Halus Tinggal Sikit Lagi Satu Gilingan Lagi Udah Halus Tinggal Nanti Kasih Tapioca Rasa Selanjutnya Ini Kita Giling Satu Lagi Biar Bener-bener Halus Teksturnya Jadi Bener-bener Bagus Bener-bener Halus Banget Biar Rasanya Mie Tambah Mantep Tambah Mantul Tambah Enak Kalau Udah Halus Teksturnya Ini Kita Waktunya Tinggal Kasih Tapioca Biar Nggak Lengket Nanti Kita Kasih Tapioca Mie Ini Nggak Ditumpuk Ya Masih Tapioca Ini Kan Udah Halus Jadi Masih Tapiokanya Tidak Ditumpuk Dan Untuk Masih Tapiokanya Ini Bener-bener Harus Terata Harus Kena Tapioka Semua Nanti Biar Tidak Lengket Kalau Nggak Ada Tapiokanya Nggak Lengket Biar Nggak Lengket Tidak Si Tapioka Lengket Lengket Ketuk Lengket Tidak Bungkuk Yang Lengket 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 tapioca nya jadi dia kena semua tapioca nya kita tumpuk jadi yang ada tapioca nya taruh luar jadi dia sama-sama ada tapioca nya biar mengirit tapioca juga ya biar cepat proses jadi kita tumpuk yang ada tapioca nya jadi taruh luar biar nggak boleh jalan ini ini proses yang terakhir ya ini bentuk mie membentuk minyak nih minyak jadi kita lihat dulu kurangnya bener-bener sama apa enggak kanan-kiri ini bener-bener harus sama kayak soalnya kalau kecil sedikit nanti enggak sama ukurannya kan jadinya enggak bagus nanti pasti gulung lagi kes ini bener-bener harus dilihat bersama ya ukurannya ini kalau udah sama kita langsung kita giling guys untuk menggiling bentuk minyak ini juga dikasih tapioca gitu ya meskipun tadi udah dikasih tapioca pas penggilingan ini juga harus dikasih tapioca lagi guys biar tidak lengket biar tidak enggak kering minyaknya ya bener-bener dikasih tapioca teman ini kasihnya enggak harus merata ya kisah nasi tampilan ini juga harus merata biar kena semua tinta kalau enggak ada yang ada yang enggak kena kering atau enggak gitu lengket guys diberkannya harus kena semua ini harus merata mesinnya guys ini ngasih tapakannya juga harus cepet guys ya soalnya mesinnya ini cepet banget ini geraknya aku belum bisa cepet-cepet guys ya menumpuk-numpuk guys enggak kayak sama bapakku ini masih belajar kayaknya masih belajar lu numpuk-numpuk aja kayak so cepet kurang buat-buat aku gitu ya emang butuh belajar aja harus belajar jadi harus belajar dan belajar biar bisa dengan cepet-cepet pendeng cepet buat-buat-buat enggak guys ini numpuk-numpuk yang ini minyak kali kita di tangan itu cepet oke mesin ini soalnya cowok pet ini melakukan ini jadi harus cepet juga tangannya harus main semua tangan satu-duanya Hai alhamdulillah ini udah selesai guys Oke mungkin segitu dulu video dari saya kalau ada perkataan dan kata-kata saya yang gak enak didengar saya mohon maaf untuk kalian yang ingin tanya-tanya bisa komen komen-komen di kolom komentar yang ada di bawah sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh